Saya pegawai di salah satu bang komisional Setelah saya tahu jika bekerja di bang itu riba Saya berniat untuk berhenti Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi Ke beberapa teman Bahwa dilihat dari manfaat bang itu lebih banyak Daripada motoratnya Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia Menggunakan jasa bang Baik, kira-kira kalau Antum meninggal dunia Antum akan bilang sama Allah apa nih Oh ini karena banyak manfaatnya buat orang Lalu Allah cuma jawab satu Tapi saya haramkan Kira-kira kita mau jawab apa Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak Intinya haram Orang buka tempat perzinahan teman-teman Ingat ya riba, zina, durhaka sama orang tua Dosa besar semua ini Berarti levelnya sama Untuk lebih memahami Bagaimana kalau ada orang bilang Saya buka jasa Perzinahan untuk membiarkan Untuk memberikan manfaat kepada orang Supaya orang yang mau melampiaskan syahwatnya Bisa masuk disitu Manfaat buat orang Tapi haram Tanggung jawab hari kiamat Gak bisa Sama halnya dengan ini teman-teman sekarang Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram Dan kalau teman-teman seperti ini Sudah sering saya jawab Kalau antum sedang ada perasaan takut Mau meninggalkan kena ini haram Datang ke seorang ustad-ustad Saya mau tinggalkan Tapi saya gak tahu Saya gak tahu harus bagaimana Nanti nama baik saya Saya sudah terlanjur punya kerjaan Teman-teman saya Keluarga saya Kemudian saya juga sudah punya pendapatan Dan seterusnya lah Fasilitas kendaraan dan macam-macam Kalau saya tinggalkan Maka martabat saya Nama saya Makanan saya Semuanya terganggu nih Seperti itulah Bagaimana hukumnya Tetap jawaban agama haram Dan kalau anda mau lebih pasti Lebih aman tinggalkan Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram Konsekuensi pembersihannya lebih lama Sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja Tidak kita tahu masih ada pembersihan Yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada Apalagi kalau yang sudah besar Bertahun-tahun antum bertahan Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak Pas lagi makan Tidak sengaja Seorang notaris Saudara kita Yang mengundang Yang mengundang di Pontianak itu Kemudian makan siang Di rumah makan Padang Dia undanglah Teman-temannya dia Di antaranya Kepala cabang Bank konvensional disitu Duduk depan saya Lalu kemudian setelah makan Diperkenalkan Oh ini Kepala bank Kepala bank Kepala bank semua banyak Ada syariah Ada yang konvensional Mata saya nyorot kebanyakan Komvensional nih Saya tanya Pak Tidak pengen berhenti ya Pak Saya tanya gitu Oh pengen si Ustaz Ini Ditanyakan temennya notaris Saya ingin berhenti Terus kenapa Tidak berhenti Pak Iya Lagi mengatur strategi Baik Kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana Ini dimenjamankan nih Saya omong gitu Kalau Bapak mati Sementara atur strategi Bagaimana tanggung jawabnya Hari kiamat Dia diam Coba Pak pikirin coba Ingat Pak Prestasi dunia Ini hanya akan kita tinggalkan Di dunia Di akhirat Apa yang Bapak lakukan Dari kebaikan Akan diterima Begikan baik-baik ini Satu dirham riba Dalam hadis dikatakan Lebih berat daripada 36 kali bersina Riwayatlan Lebih berat daripada Bersina dengan ibu sendiri Bapak sudah tahu belum itu Iya Ustaz Baik Apa yang Bapak kira-kira Mau lakukan sekarang Saya tanya gitu Saya mau tinggalkan Tapi kira-kira Kiat-kiatnya Ustaz Baik Langkah pertama Kiat pertama Bapak keluar Saya bilang Keluar dulu Kenapa keluar Dia kan diam Saya tanya Bapak pasti tanya saya Kenapa keluar Saya bilang iya Bapak sekarang lagi injak lumpur Penuh lumpur nih semuanya Lalu bilang Ustaz Bersi indong Saya bawa air nih Selang Kalau saya siram Sementara Bapak di lumpur Tambah becek Saya sampaikan hukum Bapak masih tetap Mau kerja disitu Tambah beban Ulam Tambah terfikirkan Tambah ini Jadi serba susah Jadi caranya Keluar dulu dari lumpur Keluar di jalan Saya siram tuh Bersih Keringin bisa lari Jadi harus keluar Gak bisa Bapak harus keluar dulu Baru bisa jalan Dia bilang Sebenarnya gini Pak Saya ini Saya bilang Minimal Bapak pindah ke syariah Dia bilang gini Dia sebenarnya mau Pak Dan Bapak perlu tahu Dia bilang Pak Ustaz Waktu bank syariah dibuka Begitu mau buka cabang disini Dia bilang Gitu kan Semua ini yang konfirm Ini mau pindah ke syariah semua Sampai sekarang dikasih peraturan Udah gak bisa lagi Jadi ini yang membuat Masih tertahan Baik Kiat pertama Dari saya keluar Kiat kedua Bapak mulai memikirkan Dari uang yang ada Untuk buka usaha Usaha-usaha Yang ketiga Berjelaskan pada istri Pada anak Supaya mereka tidak kaget Tentang masalah haram Ajak mereka Seperti satu rumah Semua kerjasama untuk itu Yang keempat Bertawakkal kepada Allah Sudah Kalau enggak Nanti kalau mati Bagaimana tanggung jawabnya Allahu'alam Jadi seperti itulah Kurang lebih nasihat saya Kepada penanya tadi Seperti saya sampaikan Kesana Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati